Bismillahirrahmanirrahim Enak Enak, enak yang inget, pas Awalnya juga kerja Cuma karena bibi kasihan gitu kan Gak ada yang gantiin Karena sakit Sementara jualan dulu Jualan dulu Nah sebelum saya bikin kerangnya Kita coba kenalan dulu sama si Nengnya Namanya siapa Neng? Ica Ica Nah namanya Ica teman-teman Nah boleh dibikinin Coba kerangnya Ini porsinya yang berapa? Ada yang 10, ada yang 15 Yang ini, yang berapa ini? Nah ini yang 10 ribu Boleh bikinin Oh ada dua ini ya? Ada dua rasa Sos tiram sama sos padang Sos tiram sama sos padang Enaknya biasanya apa? Biasanya padang Oh iya boleh dibikinin padang Oh iya boleh dibikinin padang Kita lihat prosesnya ya Sambil tanya-tanya boleh ya Nengnya? Iya boleh Neng asli dari mana? Dari rom Oh bukan di sini Oh dikira orang sini Udah berapa lama berjualan ya? Ada baru 6 bulan Oh 6 bulan di sini Ini setiap hari gimana ini ceritanya? Maksudnya gimana roda ini? Oh di tetangga gitu di sini Di belakang Jadi setiap hari itu Berangkat dari rumah jam 8 Oh dari jam 8 pagi Maaf Dari jam 8 pagi sampai? Jam 5 sore Oh bukanya setiap hari kayak gitu Kalau hari liburnya ada hari liburnya nggak? Hari liburnya hari minggu Hari minggu? Iya Oh gitu Jadi kalau bukanya dari Senin sampai hari Sabtu berarti? Setiap hari Makanya aneh tadi kok Sendingnya jualan pakai roda Siapa yang bawa rodanya? Oh jadi setiap hari rodanya dibawa di belakang situ ya? Belakang situ Oh jadi sininya pulang pakai naik motor sendiri Jadi rongga itu kan lumayan jauh nih Iya Berapa menit dari sini? Eh berapa? Setengah jam lebih ada? 20 menit ada 20 menitan ya? Nah selain dari sini Selain di sini Di mana aja bukanya? Di rongga ada Di pariwisata Paman romantis Oh disitu alamatnya? Siapa yang jualan disitu? Amat Paman Oh paman jualan disitu Sama juga? Kayak gini juga? Iya Sekarang umur berapa? Ini kan masih muda neng ya Masa Allah Nah ini katanya tadi yang sawos Yang sawos padang Nih uh Ya enak nih Bisa pakai pedasnya bisa Oh pedas di ini lagi? Boleh pakai pedas Tapi jangan terlalu banyak neng Pedasnya Saya mah lagi ini nih Lagi sariawan Jadi Jualannya itu Porsinya ada 3 porsi Yang 7 ribu Yang 10 Sama Yang sama yang 15 Nah untuk biasanya Kalau sehari targetnya Gimana? Maksudnya nengnya Gak nentu Tapi kalau bawa dari rumah Biasanya gimana hitungannya? Udah hitungan 300 ribu aja porsinya Oh jadi di Apa namanya? Di Pakai ini ya? Pakai Namanya kalau disitu Di liter kayak gitu Jadi gak di kilo Bawa segitu target Misalkan Bawa 300 Mau 400 Kayak gitu ya Mau habis Mau enggak Porsinya segitu Ini selain ini Bisa di ini gak? Wadahnya di Di plastik Nah kita Maksudnya kita makan disitu Review sekalian Boleh Kita langsung makan Review disini Nah untuk hari ini Nah untuk hari ini Tadi bawa berapa ini? Bawa berapa Porsi? Hari ini Maksudnya bawa Porsi 200 ribu 200 ribu Tapi alhamdulillah Tinggal sedikit lagi ya Tinggal Paling berapa lagi nih? Paling Tiga lagi Tiga porsi lagi nih Tiga porsi lagi ya Habis mudah-mudahan Mudah-mudahan hari ini Laris neng Saya sekarang posisinya ada di Bandung Barat teman-teman Tepatnya Di sebelah depan saya Itu kaum teman-teman Nah di pinggirnya Ini balai desa Sirnajaya Di depannya ini Kecamatan Gunung Halu Kita zoom Nah Di seberangnya ini Sudah ada si neng disini Nah boleh neng Kita review nanti Taruh aja disini Nah kebetulan Katanya si neng yang sana Mau coba bikin Ini mau bikin apa ini? Maksudnya mau yang Saos Padang Oh yang saos tiram Nih beda Sama yang tadi Sini neng segini nih Saluting saya Udah mau Apa nih Yang gede Nanti kapan-kapan Saya Kalau ke daerah rongga Insya Allah mampir Ke siapa? Ke bibinya ya? Kita review sekalian Ngobrol-ngobrol Sama si bibinya Emang kesehariannya Setiap hari kayak gini kan? Nggak ada aktivitas lain Soalnya kan Berangkatnya juga pagi ya Kenapa memilih berjualan neng? Maksudnya Nggak kan biasanya Kalau anak-anak zaman sekarang Biasanya memilihnya Lebih kerja gitu Yang di pekerjaan Mau di pabrik Mau di toko Awalnya juga kerja Oh dulunya? Ya Cuma karena Bibi kasihan gitu kan Nggak ada yang gantiin Awalnya kayak gitu Sementara jualan dulu Jualan dulu Tapi alhamdulillah Mau belajar maksudnya Mau semangat berjualan Biasanya kan umuran Umuran segini itu Kebanyakan kan Istilahnya Nggak mau Ngandelin gengsi kan? Tapi alhamdulillah Harus jadi contoh nih Buat teman-teman yang lain Tapi mudah-mudahan aja Berlanjut Jadi nantinya hobi dijualan Kalau udah berjualan kan beda Namanya pembisnis sama kerja Kan beda ya Apalagi kalau udah hobi Masak seperti ini Nah ini untuk Buatnya yang berapa ini? Ini yang 5 ribu Oh yang 5 ribu Oh berarti Kalau ada yang beli 5 ribu Dikasih juga? Iya Ini anak kecil Sama siapa nih Yang ke sini? Sama mama Mana mamanya? Nggak ada Oh Yang sama papa Ininya Nah biasanya Neng Kita lanjut lagi Biasanya kalau Berjualan gini Suka ada yang pesen ya? Ada COD-an kan Banyak kan kalau di tempat Kayak gini kan Gereput nggak mungkin juga ya? Ini kan gunung halu istilahnya Kota juga enggak Kampung juga enggak Tapi agak lumayan tempatnya Ada biasanya? Ada banyak Oh yang berarti Nganter-nganter Yang nganter siapa? Saya sendiri Oh gitu Di daerah sini? Di daerah sini Daerah rongga Oh jadi COD-an kayak gitu Ke rumah-rumah gitu Alhamdulillah ya Alhamdulillah Ya mudah-mudahan aja Neng ke depannya Lebih baik lagi Lebih rame lagi Dan nantinya bisa buka sendiri Usahanya Biar Biar ngelolaannya lebih enak Tapi sekarang kan Hitung-hitung belajar ini Belajar apa? Belajar berjualan Ini baru pertama kali Belajar Baru berjualan kayak gini? Iya Masya Allah ini Maksudnya Gimana ya? Terinspirasi lah Buat saya Mungkin buat teman-teman Yang disana Jangan malu untuk Belajar lah Istilahnya kayak gitu Namanya siput apa ini Kerang Mang Oded Kerang Mang Oded Oh iya ini Mang Oded Berarti itu Saudaranya itu ke siapanya? Ke bibinya Oh ke istrinya Bukan ke Mang Odednya Oh gitu Oke Neng Terima kasih atas waktunya Mudah-mudahan saya Lebih lancar Lebih maju lagi Dan kedepannya Teteh lebih sukses Amin Lebih apa ya Lebih baik lagi Nah bagi teman-teman yang Mau pesen mungkin Sekitaran Gunung Halu Bisa COD katanya Coba kita tanya Nomor HP nya berapa Neng? 083 842 577 454 Nah itu nomor WA nya Aktif kan? Kalau selain nomor WA Ada IG IG nya apa? Icat Ogin C-H-O-G-I-N Oke siap Terima kasih Neng ya Nah teman-teman Nih kita coba langsung Nih wajib dicoba Nih kita coba Disini aja lah Gak apa-apa nih Kebetulan ada kursi Nih kita coba Apa namanya itu Tadi itu Kerang Saos Padang Ini lagi ya Saos Padang Kita coba ya Soalnya disini agak susah Gak ada tempat duduk Barusan ada si ibu Keburu tutup warungnya Keburu pulang Keburu pulang Tutup warungnya Nah biasa Seperti biasa teman-teman Kalau saya gak bawa kameramen Pasti nyuruh Sama orang yang penjualnya Ini si Neng ya Kebetulan nih Kita coba ya Ini namanya Saos Kiram Bismillahirrahmanirrahim Enak 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 Pas Bunggunya enggak terlalu pedas juga Soalnya kan saya Neng Bukan pecinta pedas Tapi pecinta pedas Tapi pecinta kuliner Yang gak terlalu pedas Kalau saya Pas ini Cocok ini Kalau dilanjutin jadi Apa namanya Kuliner Pas ini Nah Kalau ini tuh Ngambil Kerang ini Dianter apa gimana nih Ngambil dari Bandung Bukan diantar Bukan diantar Jadi setiap hari tuh ngambil Setiap seminggu sekali Oh jadi seminggu sekali Ngambil dari Bandung Di stok di rumah Kayak gitu Soalnya kan disini kan laut Jauh Soalnya Kita coba lagi Enak nih bener Wajib nih temen-temen Yang ada di Gunung Halu Wajib nih mampir Porsinya Yang 7 ribu Yang 10 ribu Sama yang 15 ribu Ini tadi saya coba ngambil Yang 10 ribu Memang ini kayak gini Makanya Kalau pakai sedok Susah kan ada ininya Ini yang ya Mau kayak gini Ini yang enak ini Saus padangnya ini Kita lanjutin lagi Nanti di rumah Oke temen-temen Cukup sekian Di Wain Tengguliner kali ini Assalamualaikum Wr Wb Wb Gantuin kah didorongin roganya Enggak pak Oh yaudah Gak enak nih Mungu dari tadi Mas agak bantuin Ini setiap hari seperti ini Ini yang peresin Yang roganya Dorongin ke sana Meng juga Mungu dari tadi Neng Makasih Neng Laa Laa Laa